Inilah yang sekarang sering terjadi terhadap akun Facebook profesional dan halaman Pelanggaran kebijakan monetisasi Semua fitur monetisasi dihentikan dan tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi Ada juga pelanggaran berita palsu Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan-kawan semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dipermudah segala sesuatunya Seperti yang Anda lihat di awal video Bahwa di video kali ini saya akan membahas yang namanya Pelanggaran kebijakan monetisasi atau yang sering kita singkat dengan PKM Yang mana pelanggaran kebijakan monetisasi ini sering sekali terjadi kepada akun Facebook yang sudah monetisasi iklan in stream Nah, apa sih penyebab terjadinya pelanggaran kebijakan monetisasi sehingga fitur monetisasinya itu menjadi merah Atau bisa dikatakan dismonetisasi artinya monetisasinya dihentikan Nah, untuk Anda yang belum atau baru saja mendaftar atau disetujui monetisasi iklan in stream Anda harus simak video ini sampai selesai agar akun Anda tidak terjadi yang namanya PKM Atau dismonetisasi yang nanti kita akan kena tameng merah Dan akun kita tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi Kemudian untuk Anda juga yang sudah terlanjur mendapatkan atau terkena pelanggaran kebijakan monetisasi Pastikan simak video ini sampai selesai Siapa tahu Anda bisa mendapatkan solusi untuk memulihkan kembali akun Anda Oke, daripada kepanjangan intro langsung saja kita masuk ke pembahasannya Yang pertama yang akan saya bahas yaitu penyebab terjadinya pelanggaran kebijakan monetisasi Dan ini kerap sekali terjadi pada saat ini Terutama kepada akun-akun yang baru saja atau sudah mendaftar monetisasi iklan in stream Oke, hal yang paling banyak terjadi atau penyebab yang sering terjadi Adalah ketika kita melakukan aktivitas saling tonton Yang mana aktivitas tersebut akan merugikan pihak pengiklan Aktivitas saling tonton ini bisa dari grup messenger Grup obrolan Facebook bahkan dari grup WhatsApp juga bisa terkena juga Oke, saya akan contohkan ketika kita saling tonton lewat grup WhatsApp Di dalam sebuah grup misalkan ada dua orang Anggota si A dan si B Di dalam grup tersebut ada kesepakatan untuk saling tonton Yang tujuannya untuk mendongkrak atau menaikan angka dolar Oke, sekarang kita lanjutkan si A Misalkan ya nonton video si B Sampai muncul iklan Sampai di klik iklannya Nah, kemudian si B juga melakukan hal tersebut Entah itu lewat link yang dibagikan di WhatsApp Ataupun lewat profil Jadi kita sengaja mengunjungi profil teman-teman kita Untuk menonton video Yang sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa kita akan saling tonton Dan akan saling mengklik iklan Nah, untuk pendapatan Facebook itu memang paling besar dari klik iklan Ketika muncul iklan Jika tidak di klik Kita masih mendapatkan penghasilan Namun sangat kecil sekali Tetapi ketika iklannya itu di klik Maka penghasilannya itu jauh lebih besar Nah, itu sebagai contoh ya Si A dan si B melakukan aktivitas saling tonton Sampai melakukan aktivitas saling klik iklan Dengan demikian si pengiklan akan merasa dirugikan Kemudian si pengiklan itu melaporkan Akun kita Kepada pihak meta Dan kemudian pihak meta Memeriksa aktivitas Di akun si A dan si B tadi Dan ternyata Ketahuanlah Ada aktivitas saling tonton Dan saling klik iklan Maka Meta akan mengambil tindakan Akun kita akan diberi tameng merah Atau dismonetisasi Tapi walaupun si pengiklan tidak melaporkan akun kita Meta pun akan curiga ketika Melihat view kita Contoh View hanya 100 Dan pendapatan disitu lebih dari 1 dolar Bahkan ada yang sampai belasan dolar Karena itu hal yang tidak wajar Normalnya Ketika video kita ditonton seribu orang Atau video kita mendapatkan seribu view Dan seribu view tersebut Ternyata Semuanya ada iklan Atau muncul iklan Maka normal pendapatannya itu Hanya 1 dolar Ini berdasarkan CPM Indonesia Paling tinggi 2 dolar Dari Seribu penayangan iklan Atau seribu pemutaran ya Nah ketika terjadi Lonjakan pendapatan Sedangkan view nya sedikit Maka Sistem Atau meta Akan curiga Sehingga akan mengecek akun kita Secara manual Ketika Akun kita ditemukan Ada aktivitas kecurangan Disitulah meta akan mengambil tindakan Akun kita Dismonetisasi Dan itu sulit sekali Untuk penyembuhannya Oke Itu dia penyebabnya ya Jadi Untuk yang sudah monetisasi iklan in stream Biarkan saja Video kita ditonton oleh Penonton asli Atau secara alami Lewat beranda Dan juga Lewat halaman watch Kemudian ada yang dinamakan Pelanggaran berita palsu juga Berita palsu ini Ketika kita membuat status Atau membagikan Sebuah informasi Yang Salah Atau Hoax Misalkan Memberitakan bahwa hari ini Terjadi Sesuatu Dan Kenyataannya tidak terjadi Itu bisa terkena pelanggaran berita palsu juga Dan Dampaknya sama Akun kita bisa Dismonetisasi Atau akan terkena Pelanggaran kebijakan Monetisasi Nah untuk penyebabnya Semoga bisa dipahami ya Jadi Usahakan Hindari yang namanya Gabung ke grup Untuk saling tonton Itu sangat membahayakan Akun kita Nah lalu bagaimana sih Jika misalkan Akun kita Sudah terlanjur terkena Pelanggaran kebijakan Monetisasi Oke Untuk pemulihannya Memang Berbeda-beda Ada yang cepat Ada yang lambat Tetapi Biasanya Ketika kita melakukan Satu pelanggaran Maka pelanggaran tersebut Akan aktif Selama 90 hari Setelah 90 hari Sejak terjadinya Pelanggaran Maka akun kita Akan pulih kembali Lalu bagaimana Caranya Atau tipsnya Agar akun kita Cepat pulih Terus saja Posting video Original Tanpa menggunakan Musik Gunakan suara kita Sendiri Dan munculkan Wajah kita Di dalam video Bantu juga Dengan siaran langsung Biasanya itu Bisa mempercepat Pemulihan akun Dari berbagai Macam pelanggaran Tetapi Jika misalkan Kita Punya Akun lain Kita boleh Membiarkan dulu Akun yang terkena Kebijakan Monetisasi Tadi Kemudian kita Aktif dulu Di akun kita Yang lain Sampil menunggu Pemulihan akun Yang terkena Pelanggaran Kebijakan Monetisasi Tadi Nah jadi Ini pelajaran Untuk Teman-teman Pemula Yang belum Ataupun Baru saja Mengaktifkan Fitur monetisasi Iklan Instream Hati-hati Dengan Aktivitas Saling Tonton Jangan Jangan tergiur Dengan Angka Dollar Yang Tinggi Tetapi Dampaknya Sangat Bahaya Karena Sudah Banyak Sekali Akun-akun Yang Tumbang Akun Yang Terkena Pelanggaran Kebijakan Monetisasi Oke Mungkin Sampai Sini Bisa Dipahami Tentang Pelanggaran Kebijakan Monetisasi Dan Bagaimana Solusinya Supaya Akun Kita Pulih Kembali Dari Pelanggaran Tersebut Terima Kasih Sudah Menyimak Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Juga Share Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh